Dan kemudian juga yang penting sound itu suara larinya itu ke depan bukan ke belakang Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel liburan dan ilmu Senang sekali bos, hari ini bisa bertemu kembali dengan teman-teman Dan saya berharap bosku semua kabarnya baik dan senantiasa diberikan kesehatan Hari ini saya tidak akan bercerita banyak tentang bagaimana cara untuk ini, cara untuk itu Ataupun dalam konteks saya cerita tentang tutorial ya Hari ini saya ingin sharing saja dengan teman-teman Karena ada sebuah penafsiran bahwa sound system itu sama dengan bass Atau sound sama dengan bass Itu bagaimana menurut teman-teman? Artinya begini Apakah dari penafsiran itu kemudian masuk di akal Atau kemudian hanya sebuah idealisme kita saja Bahwa sound itu wajib nge-bass gitu ya Wajib nge-bass Tapi menurut pandangan saya sendiri ya Ini sih saya cerita pandangan saya sendiri Artinya kita boleh dong, kita boleh dong beda ya Artinya kemungkinan teman-teman mungkin setuju Oh bener itu bos Kalau sound itu sama dengan nge-bass Oh ya bener Jadi terkadang juga dalam sebuah event Kalau sound itu tanpa bass juga terasa seperti hambar gitu ya Jadi apa ya Kesannya jadi hanya kayak toa saja Yang tidak mengandung bass gitu ya Tapi kita balik lagi ya Kalau seandainya sound itu hanya bass saja Atau low-nya saja Atau sub-nya saja yang terlalu besar Itu juga saya rasa gak ini juga ya Gak bisa dinikmati juga ya Karena ya beberapa kali saya ketemu dengan orang lain Yang saya hanya menjadi pengamat saja Melihat orang lain pentas Kemudian ternyata soundnya Ya saya tidak menjelekan artinya begitu Toh gini selera joki, selera operator Itu kan masing-masing gak bisa disamakan Antara misalkan saya seleranya seperti ini Dia seleranya seperti itu Itu kita jalan masing-masing Punya jalan cerita masing-masing Dan punya skill masing-masing juga Tapi kalau saya sih memang Sebenarnya sound itu bukan identik dengan bass Walaupun sound itu juga memang Wajib ada bassnya Tapi tidak identik dengan bass Kalau sound itu Kalau dari sudut pandang saya sendiri Adalah sebuah penggabungan dari Beberapa frekuensi Di antaranya adalah 4 frekuensi ini yang utama Yang kemudian Dicari Harmonisnya Atau ya harmoninya itu ada dimana gitu Keselarasannya Keenakannya Dan bisa dinikmatinya itu pada Porsi-porsi yang mana Ketika kemudian Porsi salah satunya itu berlebihan Itu juga Juga Sama ya Berdampak jadi Jadi jelek dan tidak Tidak enak Tidak nyaman lah untuk Untuk audiens Di sekitarnya itu Untuk bisa menikmati Artinya memang benar Wajib Kalau bassnya itu wajib Wajib itu wajib ada Tapi melihat situasinya juga Kalau seandainya kita hanya Ngejob di perkampungan Yang notabene dengan padat penduduk Ya kalau Bassnya terlalu Horek gitu ya Ya Kasian juga Artinya Tetangga-tetangganya itu Kasian Dampak dari horek itu kan pasti Galvalum Jadi ngeter ya Kemudian kaca-kaca juga Jadi ngeter lah Itu tadi Makanya Kita sebenarnya butuh Keselarasan Antara empat frekuensi itu Jadi frekuensi High Ya kemudian Frekuensi Mid Kemudian frekuensi Mid-low Frekuensi low Dan satunya Frekuensi Subwoofer Lah mana-mana yang Harus dominan Ya sebenarnya Kalau buat saya sih Tidak ada yang harus dominan ya Karena kita mencari Keselarasan Jadi Hiknya juga harus Bisa Enak dinikmati Mid-nya juga harus bisa Enak dinikmati Kemudian Low-nya juga bisa Enak dinikmati Dan Subwoofer-nya Enak dinikmati Jadi Keselarasan Itulah yang kemudian Menjadikan Audience itu Merasa Nyaman Namun terkadang Joki juga Ya kita kembali ya Pada Pada Skill dan SDM-nya ya Artinya begini Saya juga sudah Bolak-balik cerita Bahwa Kalau seandainya Operator sound system itu Wajib ya Sepertinya wajib ya Menguasai bahasa inggris Atau mungkin Kalau seandainya Tidak ya Minimal itu Tahu Porsi-porsinya Lah ini High berarti Icis lah Kemudian Mid itu berarti Lantang Kemudian Low berarti Jeduk Dan Subwoofer itu Berarti Dem Atau Katakan suara rendah Jadi porsinya Seperti itu Bos Kalau seandainya Kita memaksakan diri Untuk Sound sama dengan Bass Nah itu resikonya Kalau seandainya Di ruang yang terbuka Lebar Sound sama dengan Bass Saya setuju banget Tapi kembali lagi Juga Kalau seandainya Hanya bassnya Yang kita tonjolkan Lalu kita Mengabaikan Antara Mid Dengan Hikenya Ya Nanti Nggak bisa Dinikmati juga Katakan Dalam sebuah Event kan Pasti ada MC Kemudian ada Singer Biasanya ya Atau katakan Dalam sebuah Acara Maulid Atau PHBI Maulid Isra Mikrod Atau apa Itu kan Berarti kita Harus Bisa menyiapkan Suara Untuk Kiroknya Untuk Untuk Membawa Pelantun Ayat Suci Al-Qurannya Kemudian Juga Untuk Biasanya Ada tim Hadrohnya Kemudian Ada juga Nanti Untuk Pembicaranya Yang Memberikan Mauidoh Hasana Itu Jadi Masing-masing Ini juga Harus Diberikan Porsi Jadi Jangan Sampai Kemudian Kita Hanya Memberikan Porsi Kepada Bass Yang Enak Di Hadrohnya Nanti Tapi Pada Porsi-porsi Yang Lain Semisal Kiroknya Nanti Menjadi Ketutup Ketutup Sama Bassnya Kemudian MC-nya Juga Pasti Tidak Nyaman Dan Satu Lagi Nanti Pembicaranya Pembicaranya Juga Nanti Apa Namanya Jadi Intonasinya Tidak Bisa Ditangkap Oleh Audiens Jadi Itulah Yang Kemudian Saya Sendiri Memang Bukan Saya Tidak Setuju Untuk Sound Sama Dengan Bass Ya Katakan Semi Tidak Setuju Juga Karena Kita Sebenarnya Butuhnya Bukan Bass Tapi Keselarasan Dari Empat Komponen Ini Tadi Komponen Yang High Kemudian Mid Low Dan Sub Low Dan Sub Ini Beda Ya Boss Low Ini Kategorinya Adalah Cara Gampang Orang Ngomong Itu Namanya Jeduk Kalau Jeduk Itu Namanya Low Nah Kalau Yang Suara Rendah Itu Sub Over Suara Bass Gitar Itu Kategorinya Sub Over Yang Frekuensinya Di bawah 80 S Jadi Kalau Teman-teman Masih Ngejob Di Lapangan Yang Kesimpulannya Kalau Saya Di Perkotaan Saya Sering Di Perkotaan Karena Ruang Lingkup Tegal Kota Itu Dengan Geografisnya Sudah Padat Penduduk Kalau Saya Kemudian Terlalu Idealis Dengan Sound Sama Dengan Bass Kasian Orang-orang Di Sekelilingnya Dan Kemudian Juga Tamu Undangan Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Juga Akan Merasa Tidak Nyaman Karena Dengan Dengan Lawnya Atau Dengan Bassnya Yang Begitu Dominan Itu Membuat Tidak Nyaman Bos Jelas Membuat Tidak Nyaman Sama Juga Ketika Kita Kemudian Hiknya Terlalu Kita Posting Atau Terlalu Tinggi Hiknya Itu Juga Tidak Nyaman Sama Makanya Saya butuh Saya tadi cerita Bahwa Kita sebenarnya Butuhnya Keselarasan Bos Keselarasan Antara 4 frekuensi Itu tadi Nah makanya Kalau sound system Itu Kita yang Bermain Itu Bermainnya Dengan Frekuensi Jadi bukan Bukan dengan Nafsu Kalau seandainya Dengan nafsu Ya habis Bos Suaranya Rusak Pasti Tapi Kalau kita Bermainnya Dengan Frekuensi Otomatis Kita tahu Frekuensinya Hike Itu ada Dimana Frekuensinya Mid Kemudian frekuensinya Low ada dimana Ya proporsional lah Proporsional saja Gitu Nah tapi Ini hanya Segedar Pandangan dari saya Ada pun Kalau seandainya Tetap Teman-teman Katakan ada yang Otot Masa sama dengan Bos Masa Masa gak nge-bos Gak enak lah Kalau kita udah Dibayar Masa Gak keluar Bukan gak keluar Basnya Tapi Proporsional Maksud saya Proporsional Hike Dapet Mid Dapet Low nya Dapet Kemudian Subwoofer nya Dapet Nah itulah Sebuah Keselarasan Dan saya juga Sepertinya ya Saya merasa sendiri Kalau seandainya Dengan porsi yang Seperti itu Banyak Diminati Artinya Banyak Disukai lah Orang lebih nyaman Mendengarkan sound Itu kalau seandainya Bisa Bisa Keluar semua Gitu ya Masing-masing Instrumennya itu Bisa keluar semua Jadi Dari Frekuensi tinggi Sampai frekuensi Paling rendah Itu bisa Keluar semua Nah itu Yang Yang saya sebut Dengan keselarasan Itu tadi Dan Rasanya juga Lebih enak Hasil outputnya Itu pasti Lebih enak Bener Hasil outputnya Lebih enak Ketimbang kita Dengan nafsu itu Tadi Wah ini harus gelar Ini harus jeduk Kita nyesuaikan bos Ya jujur saja nih Saya cerita Saya cerita ya Tapi Saya mohon maaf ya Bukan saya menjelekan Terus terang Bukan menjelekan Tapi Kemarin-kemarin juga Saya Saya beneran Tidak ngamen Tapi saya Ya Kalau bahasa Tegal Itu namanya Sinoman ya Sinoman itu Berarti kita Membantu Saudara kita Yang sedang hajatan Tapi waktu itu Tidak pakai sound saya Pakai sound Punya orang lain Yang sudah Include Sama Grup orkestnya Nah Kemudian Saya hanya Menikmati saja Dan Saya juga Tidak ikut Macem-macem Tidak ikut komen Juga enggak Tapi saya Nyangamati Nah disitulah Saya kemudian Mengambil kesimpulan Bahwa Kenapa harus Harus Ada Istilah Kemudian Sound sama dengan Bass ya Sound sama dengan Bass Harus Gelir Harus Jeduk Enggak gitu juga Boss Karena Jeduk itu kan Berarti butuh Perangkat yang Extra Artinya Kita Mestinya Membawa Box yang Model-model Kayak planar Gitu ya Yang Notabene Frekuensinya Low Itu Lebih banyak Kemudian Subnya juga Harus Posisinya Lebih banyak Tapi Dengan Tidak Mempertimbangkan Audiense Kelilingnya Dan lokasi Yang Menjadi Tempat Hajat Itu Kalau Lokasinya Sempit Kemudian Kita Memaksakan Sound itu Harus Jeduk Harus Gelir Ya Enggak Mungkin Bos Jelas Itu Enggak Mungkin Jadi Seperti yang Saya tadi Bilang Proporsional Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Ternyata Setelah Seperti itu Juga Hasilnya Ya Maaf Maaf ya Bukan berarti Gimana Gimana Yang Kemudian Menjadikan Saya Kecewa Itu Karena Hasilnya Mundur Gitu Di belakang Itu Kedengarannya Enak Tapi Di depannya Itu Kosong Nah Itulah Yang Jadi Masalah Itu Disitu Bos Jadi Sound Itu Apa Ya Antara Gampang Dan Dan Susah Ya Karena Gampang Ya Sebenarnya Gampang Kalau Seandainya Kita Tahu Cara Settingnya Kemudian Tahu Juga Tempat Tempatnya Itu Juga Gampang Sebenarnya Tapi Kalau Seandainya Kita Tidak Belajar Tentang Itu Tadi Yang 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 Awal Itu Frekuensi Kita Belajar Frekuensinya Dulu Mengetahui Titik-titik Mana Yang Harus Kita Posting Titik-titik Mana Yang Harus Diberi Limit Gitu Ya Nah Itu Pasti Hasilnya Akan Enak Dan Kemudian Yang Penting Sound Itu Suara Larinya Itu Kedepan Bukan Ke Belakang Terkaitan Dengan Suara Yang Enak Di Belakang Dan Kosong Di Depan Itu Saya Kemarin Sudah Pernah Bahas Di Video Ini Mungkin Masalah Cancelling Atau Ada Juga Yang Bukan Cancelling Ya Tapi Apa Delay Jadi Penyebab Bass Mundur Atau Bass Kosong Itu Ada Banyak 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 Penyebab Nah Kemungkinannya Tadi Satu Cancelling Kemudian Yang Keduanya Adalah Delay Delay Itu Maksudnya Gini Bos Jatuhnya Suara Itu Tidak Sama Bos Jadi Suara Kan Terbagi Menjadi Empat Ya Bos Yang Klasifikasinya Itu Terbagi Menjadi Empat Misalkan Hike Mid Low Kemudian Zap Ini Jatuhnya Tidak Bareng Bos Jadi Sampai Ketelinga Audience Itu Jatuhnya Gak Bareng Antara Yang Keempat Empat Ini Gak Bareng Nah Itu Tadi Yang Kemudian Juga Bisa Menjadi Penyebab Rasa Bass Itu Kok Kayaknya Enak Di Belakang Tapi Di Depan Itu Kosong Itu Karena Mungkin Jatuhnya Tidak Tidak Bersamaan Antara Yang Frekuensi Tinggi Sampai Dengan Frekuensi Rendahnya Kemudian Penyebab Lainnya Juga Mungkin Karena Bok Itu Juga Tidak Tidak Diberikan Bass Apa Si Itu Bass 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 Itu Jadi Penguat Dinding Belakang Pada Bok Speaker Itu Untuk Bok Bok Yang Katakan Kayak Frekuensi Frekuensi Low Semacam Untuk Suara Jeduk Dan Untuk Suara Glir Itu Kita Wajib Memberikan Extra Extra Bass Artinya Diberikan Tulang Tulang Yang Sedikit Banyak Karena Ini Menjadi Tolak Ukur Tolak Ukur Yang Nanti Akan Membuang Suaranya Melalui Angin Angin Jadi Dari Speaker Misalnya Speaker Yang Adap Kedepan Berarti Kebelakang Ini Dia Membuang Suara Lalu Supaya Bisa Perputarannya Lancar Dan Tidak Terhambat Disini Di Dinding Belakang Itu Harus Diberi Bass Tulang Katakan Seperti Itu Ceritanya Kayak Tulang Itu Berapa Garis Jadi Yang penting Ada Penguatan Di Dinding Belakang Supaya Konstruksinya Itu Benar Dan Suara Yang Dihasilkan Larinya Kedepan Bukan Ke Belakang Penyebab Ke Belakang Itu Diantaranya Karena Dinding Bagian Belakang Itu Tidak Terlalu Kuat Tidak Terlalu Bisa Untuk Menahan Hantaman Dari Speaker Yang Dari Sini Suara Yang Dari Sini Dari Belakang Speaker Masuk Kesini Jadi Dia Ngantemnya Tidak Kuat Akhirnya Suara Jadi Mundur Lebih Enak Di Belakang Daripada Di Depan Itu Tadilah Beberapa Tips Yang Mungkin Teman Teman Bisa Praktikan Dan Itu Hanya Sekedar Sebuah Pandangan Saya Artinya Kalau Seandainya Kita Tidak Sependapat Juga Tidak Masalah Artinya Ada Tabayun Jangan Kemudian Saya Dijudge Kemudian Inilah Itulah Kayak Gitu Juga Cara Mencari Solusinya Kan Masing Masing Punya Pandangan Artinya Ini Pandangan Saya Kemudian Kalau Teman Teman Punya Pandangan Berbeda Yang Monggo Tapi Kalau Teman Ingin Ikut Sharing Artinya Ingin Ikut Menambahkan Ilmu Ini Silahkan Tambahkan Pada Kolom Komentar Tanpa Harus Menjat Saya Ini Saya Itu Dan Sifatnya Saya Hanya Berbagi Ilmu Hanya Sharing Sharing Saja Jadi Bukan Berarti Saya Mewajibkan Teman Teman Yang Pemula Atau Teman Teman Yang Mengikuti Konten Konten Saya Itu Wajib Seperti Ini Wajib Harus Ini Wajib Wajib Kudu Kudu Kayak Gak Kayak Gitu Juga Saya Nyaman Saja Jadi Itu Hanya Sudut Pandang Dari Sudut Pandang Saya Dan Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Sebuah Pencerahan Artinya Ilmu Baru Buat Pemula Yang Masih Nafsu Untuk Ngoperator Sound Sistem Dengan Sound Sama Dengan Bass Itu Bermanfaat Untuk Teman Teman Dan Jangan Lupa Tonton Video Video Saya Yang Lain Serta Tunggu Kreativitas Kita Berikutnya Tentunya Alisha Production Channel Hiburan Dan Ilmu Mujer Tan Tontan Tentunya 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 sub indo by broth3rmax